Dari pihak hotel, dari pihak hotel siapa aja yang kemudian ikut dalam mendampingi? Yang sejujurnya dari pihak manajer yang on duty pada malam hari itu, lalu juga dari pihak security, salah satu sudah sesuai prosedur ya kami akan mendampingi karena itu merupakan wilayah properti, sisanya ya dari pihak kepolisian, sesuai surat tugas sih ada kurang lebih sekitar 10 nama dari yang disampaikan dalam surat tugas ya. Jam 8.50? 8.50 malam kami menerima. Mereka sempat meminta dibongkar klosen apa benar-benar? Untuk masalah detail yang terjadi di dalam kamar, itu ada baiknya diklarifikasi langsung ke pihak yang berwajib saja, karena arahannya sejauh ini pihak hotel belum diberikan izin kewenangan untuk bisa memberikan keterangan terlalu detail, termasuk soal siapa oknum yang terlibat di dalam, ataupun bagaimana proses yang terjadi di dalam, sejauh ini yang bisa kami klarifikasi hanya sampai batas bahwa tarifai polisi datang, lalu membawa surat tugas resmi, kami dampingnya sampai ke kamar, gitu aja. Atas namanya bisa diklarifikasi? Mohon maaf kami belum mendapatkan kekuatan. Ada baiknya kalau misalnya teman-teman, tadi saya aware beberapa teman-teman ada yang mendapatkan gambar, dari pihak kami saja kami belum menerima gambar yang dipaksud, karena sebenarnya bukan, gambar yang beredar itu saya bisa klarifikasi itu bukan dari hotel, kalau tadi teman-teman bilang itu sudah didapat dari pihak kepolisian, mungkin bisa langsung diklarifikasi ke pihak yang menyebarkan, gitu. Karena memang jujur aja untuk ketika proses pemeriksaan berlangsung, kan dari pihak kami tidak diizinkan untuk mengambil gambar, ya. Jadi yang diizinkan itu kan hanya dari pihak kepolisian yang langsung. Jadi bila memang rekan-rekan sudah menerima foto dan meminta klarifikasi, sebaiknya sih tidak ditanyakan ke pihak kami, tapi ditanyakan ke pihak yang memberikan foto, gitu. Tapi menurut saya, kamu terkait dengan aku, ya, Pak, yang penatakan? Yang jelas, ya, betul dari pihak Bares Krim B4 yang turun dan datang ke kami bersama dengan BNN. Jadi, ya, silakan untuk diklarifikasi untuk masalah detail namanya ke kepolisian saja, ya. Kalau untuk kamarnya sendiri sampai saat ini, apakah diberi garis lain atau seperti itu? Kami tidak memperlakukan khusus untuk memberikan garis lain, karena kita juga menghindari kekhawatiran dari teman yang lain. Tapi yang jelas, sejauh ini kamar itu masih posisinya clear, gitu. Tidak kami rapikan, tidak kami set up lagi menjadi baru, karena memang kepolisian masih meminta kami untuk menjaga agar area itu bersih, kalau sewaktu-waktu mereka masih butuh untuk melanjutkan investigasi, gitu. Karena memang ini masih pengembangan, kan? Mbak, untuk yang di bawah itu berapa orang, Mbak? Maksudnya yang di bawah dari? Yang di bawah, yang di amankan semalam itu. Oh, untuk yang berapa orang yang diamankannya kami tidak diijitkan untuk memberitahu, nih. Jadi, sejauh ini kalau memang butuh keterangan terkait oknum dan target yang dimaksud oleh polisi, silakan dipintar keterangannya ke pihak yang berwajib saja. Sejauh ini belum, kami halirkan area kamar saja. Jadi, artinya kalau standar operasinya hotel kan memang setiap jam 12 jam check-up, kita harusnya clearance, set up baru. Tapi karena ini masih proses pengembangan penyelidikan, jadi kamar masih dibiarkan apaan. Untuk detail kamar, saya tidak bisa memberikan keterangan, baik lantai maupun nomor kamarnya. Tapi bila saya notice memang ada beberapa pemberitaan di luar yang sudah diberikan keterangan dari Bapak Idam, ya, kalau masalah. Ini masuk jam berapa ya, Mbak? Atau sudah sehari yang lalu, atau gimana? Saya tidak bisa menjawab itu, Pak. Karena memang siapapun oknum yang sedang dibahas di situ, baik beliau tinggal di sini atau tidak, saya tidak bisa menjawab itu. Terima kasih telah menonton!